Kita bahas sodara pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengenai meminta jatah minima lima kursi untuk Menteri dari Partai Golkar sodara di Kabinet Capres Prabowo Subianto. Apakah ini mungkin terrealisasi? Sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam sodara Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Pradito. Selamat malam, salam sehat Mas Adi. Selamat malam Mas Yasser, salam sehat lalu. Jadi menurut Anda permintaan dari Ketum Golkar Erlangga Hartarto ini realistis kah? Ya, bagi saya cukup realistis dan sangat rasional. Banyak argumen yang sebenarnya bisa dijelaskan kenapa Golkar itu sangat layak untuk mendapatkan minimal jatah lima menteri. Pertama, memang Golkar ini partai politik yang saya kira pertama kalinya memberikan dukungan dan deklarasi secara terbuka saat pencapresan Prabowo dan Gibran. Yang kedua kita tahu adalah Golkar juga menunjukkan sikap loyalitas dan totalitasnya saat melakukan kampanye-kampanye politik ya, saat memenangkan Prabowo Gibran beberapa waktu yang lalu. Bahkan dalam banyak hal Golkar ini kan sering pasang badan, di mana kader-kader terbaik mereka yang ditunjuk sebagai jubir dan tim pemenangan untuk membentengi Prabowo dan Gibran dari serangan-serangan kubu satu dan kubu tiga. Nah, yang ketiga kalau mau jujur ya tentu karena perolehan suara pilih Golkar itu adalah suara yang terbanyak di internal koalisi kosong nomor kosong dua. Karena kalau kita melihat prosentase para hari ini, Golkar itu kan di kisaran angka sekitar 15 persen sekian. Dibandingkan dengan Gerindra hanya mendapatkan 12 persen. Oleh karena itu, untuk kebutuhan koalisi yang signifikan, terutama untuk mengamankan kekuatan politik parlemen, maka posisi Golkar sebenarnya sangat layak ya untuk mendapatkan 5 kursi. Bahkan secara rasional sebenarnya Golkar pun juga layak untuk ditambah kursinya, bisa 6 ataupun 7. Bagi saya dalam politik adalah bagaimana mengakumulasi permintaan-permintaan politik ya sebagai upaya untuk menumpuk kekuasaan. Yang aneh itu adalah jika ada yang kalah pemilu, kalah kontestasi, kalah pilpres, juga minta jawatan menteri. Itu aneh mas. Kalau Golkar sebagai partai yang mengusung sejak awal kontribusinya signifikan, apalagi perolehan pilihnya menurut saya paling banyak di internal kubu nomor dua. Bagi saya 5 kursi menteri itu adalah jawaban yang sepadan sebenarnya. Jadi wajar ya minta 5 kursi karena kontribusinya seperti yang tadi Anda jelaskan. Tapi apakah 5 kursi menteri ini nanti akan mendominasi atau Prabowo yang berasal dari partai Gerindra harus lebih banyak mendominasi? Secara realitas politik memang kubu Prabowo, kubu Gerindra jauh di atas Golkar perolehan menterinya ya. Karena apapun judulnya mereka lah yang sebenarnya memiliki privilege ya untuk mendapatkan menteri jauh lebih banyak dibandingkan yang lain. Bahkan misalnya Gerindra itu bisa 10 kursi, kalau mau juga bisa 15 kursi. Itu saya kira sangat sah dalam politik mengingat Gerindra adalah ketahuan mereka yang jadi presiden di negara ini. Oleh karena itu bagi saya kompetisi politik itu adalah tujuannya untuk how to get the power. Mengakumulasi begitu banyak kekuasaan-kekuasaan politik yang didapatkan terutama kekuasaan menteri ya. Itulah yang saya sebutkan bahwa siapapun nanti yang sudah ditetapkan sebagai presiden, sebut saja Prabowo dan Gibrak, jangan pernah mengajak kubu-kubu yang lain. Terutama yang kalah pemilu untuk menjadi bagian dari koalisi mereka. Karena itu akan mengurangi jatah menteri yang akan didapatkan oleh partai-partai pengusung atau mengurangi jatah merti yang akan dimiliki oleh Gerindra. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya Mas Adi. Ini ke depannya dengan permintaan jatah menteri tentu tidak hanya dari Golkar. Ini hanya Golkar yang akhirnya terbuka di depan umum. Sehingga kita mengetahui ada lima, minta lima kursi begitu. Tapi menurut Anda nanti pola politik ataupun peta politik yang nantinya akan dipakai oleh Prabowo dan juga Gibran, jika nantinya akan terpilih untuk memetakan perolehan ataupun jatah-jatah kursi ini menurut Anda seperti apa? Saya kira asasnya proporsional ya. Pertama didasarkan pada siapa sebenarnya yang jadi presiden dan partai utamanya. Dalam hal ini tentu adalah Gerindra. Maka Gerindra itu secara proporsional pastinya, perolehan kursinya itu jauh lebih banyak dibandingkan yang lain. Yang kedua, menteri terbanyak itu pastinya diberikan kepada Golkar. Karena Golkar adalah mendapatkan perolehan pilih yang saya kira signifikan dibandingkan dengan yang lain. Baru yang ketiga itu di situ ada demokrat anak-anak dapat. Jadi proporsionalitas itu sebenarnya harus dibagi rata dulu sesuai dengan perolehan pilek, sesuai dengan kontribusi yang sudah diperjuangkan sepanjang masa kampanye pemilu di 2024 ini. Baru kemudian, kalau memang ingin merangkul pihak-pihak lain yang kalah pemilu, sebut saja misalnya mungkin ada PKB, mungkin ada Nasdem, mungkin P3 dan PKS. Mungkin, ini kan bicara mungkin, karena masyarakat politik Prabowo saat memberikan statement politik di GBK beberapa waktu yang lalu, akan merangkul semua kelompok-kelompok kepentingan politik yang berbeda. Tapi menurut saya, sekalipun ingin merangkul pihak-pihak yang kalah pemilu, ya jabatan menterinya jangan terlampau banyak. Satu lah paling mungkin, terutama elit-elit kunci mereka, kalau nggak ketua umumnya ya Sekjen, terutama untuk mengamankan kepentingan politik di parlement yang saat ini, di mana Kubu Prabowo belum mencapai 50% plus 1. Ini yang juga akhirnya dikhawatirkan oleh ketum Golkar, Erlangga Hartarto, wah kayaknya nih Prabowo akan merangkul partai-partai yang dulunya oposisi, jadi sebelum itu Erlangga langsung mention duluan, Pak Prabowo, minimal 5 kursi lah untuk Golkar, biar nanti kalaupun nambah dari oposisi, Golkar tetap dapat 5 kursi menteri. Secara kalkulasi politik, saya kira partai seperti Golkar harus mengambil posisi yang sentral dan signifikan Mas dalam komposisi kementerian, karena mereka ini adalah partai pengusung utama dan partai pemenang. Oleh karena itu, sebelum dibagi dengan partai-partai lain yang kemungkinan akan dirangkul, partai-partai di luar gerindra, seperti misalnya Demokrat dan Pan, saya kira memang sangat mungkin untuk meminta jatah-jatah komposisi menteri yang setragis, yang bisa mengakomodasi kepentingan politik mereka, baru berpikir yang lain. Kalau saya dari dulu selalu mengatakan, jangan pernah mengajak mereka yang kalah pemilu, biarkan ada reward and punishment, yang menang itu jadi penguasa, yang kalah biarkan dia berjalan di tempat yang sunyi. Jikapun ada keinginan untuk merangkul pihak-pihak yang kalah, akomodasinya terbatas aja Mas. Yang penting suara kekuatan politik pelemen, Kubu Prabowo dan Gibran ya 50 plus 1 lah. Selebihnya tidak terlampau banyak. Oleh karena itu, jangan terlampau mengakomodasi begitu banyak kepentingan politik yang kalah, karena ini akan mengurangi bagaimana signifikansi check and balances nantinya. Jokowi di periode pertama dan kedua, ini kan menghilangkan sama sekali kelompok-kelompok oposisi yang nyaris tidak pernah bunyi di parlemen. Bagi demokrasi ini berbahaya. Karena ketika kekuatan politik itu disatukan, dalam satu kekuasaan politik, dengan konsesi menteri, maka disitulah kemudian kita jangan pernah berharap, kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, kebijakan pemerintah yang tidak populis, akan ada yang memperjuangkan di parlemen. Oke, jadi menurut Anda ini lima kursi, ini nanti akan diikuti oleh partai-partai koalisi lain untuk ikut menyuarakan begitu? Mungkin dari PAN atau partai lain yang juga ikut dalam koalisi Indonesia Maju ini untuk menyuarakan untuk berjatah kursi menteri mereka di pemerintahan selanjutnya? Ya, saya kira pastinya. Bahkan sebelum koalisi dibentuk, ketika memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran, saya kira partai-partai seperti Demokrat dan PAN sudah bicara dari hati ke hati soal kemungkinan jatah menteri yang akan mereka dapatkan, andai Prabowo dan Gibran nanti menang dalam pilpres. Ini biasanya sebagai syarat awal di mana partai politik memberikan dukungan politik dalam pilpres, Mas. Bahkan capres-capres yang kalah misalnya, satu dan tiga, partai-partai pendukungnya pun juga diberikan. Janji politik, kalau yang menang satu, kalau yang menang tiga, pasti jatah menterinya sudah dikalkulasi sejak awal. Oleh karena itu, ketika Golkar minta lima kursi, bukan tidak mungkin. Partai seperti Demokrat itu bisa minta tiga atau bisa minta empat. Sedikitlah turunnya dari yang didapatkan oleh Golkar. Termasuk misalnya PAN sangat mungkin minimal minta tiga menteri dalam konteks ini. Karena tentu saja PAN sejak awal, Demokrat sejak awal adalah partai yang pasti mengklaim berkontribusi penting terkait dengan kemenangan Prabowo dan Gibran. Bagi saya, ketika partai-partai pendukungnya Prabowo dan Gibran minta menteri, itu signifikan jumlahnya banyak. Cukup rasional, karena mereka ikut berkontribusi dan berdarah-darah. Memenangkan dalam konteks pilpres. Nah, itu tadi. Yang agak aneh itu, kalau yang kalah juga akan dikasih menteri, dan jumlah menterinya hampir sama dengan partai pengusung Prabowo. Itu agak aneh menurut saya. Oke. Kita nantikannya seperti apa nanti. Ini juga masih menunggu hasil putusan dari KPU. Kemudian nanti pengesahannya bagaimana, yang jelas ini kita lihat, bagaimana nanti Prabowo Subianto jika nanti terpilum jadi presiden, pemetaan kabinetnya akan seperti apa. Terima kasih Mas Adi Pradito, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Adi. Salam sehat. Terima kasih. Selamat menikmati. selamat menikmati